Ratusan warga digegerkan seorang bocah berusia 4 tahun di Gresik, Rabu Siang tewas mengenaskan dalam kondisi sekujur tubuh hangus terbakar. Polisi menduga bocah naas tersebut tewas di rumah setetangga saat bermain lilin bersama temannya. Pasalnya dari hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti korek api, lilin, tiner, dan kardus dalam kondisi terbakar. Beginilah kondisi jasad anugerah Wayudi Prasetya, 4 tahun, warga perumahan Banjarsari, Blok 1, No. 10, Desa Banjarsari, Kecamatan Manjar, Gresik. Saat ditemukan kondisi sekujur tubuh anak pau tersebut, hangus sudah tidak bernyawa. Musibah kebakaran yang menewaskan anugerah terjadi di rumah, Wiwik tetangganya. Saat itu korban bermain dengan Rian, 4 tahun, anak dari Wiwik Maskana. Sebelum tewas terbakar, sepulang sekolah kedua teman akrab itu terlebih dahulu bermain di pos jaga tak jauh dari lokasi kejadian. Keduanya pindah ke dalam rumah dan bermain di lantai 2. Wiwik Maskana saat itu pamit pergi ke pasar untuk belanja, sedangkan lilin 41 tahun, ibu korban. Saat itu berada di depan rumah sedang bersantai bersama tetangga. Wiwik kemudian memanggil ibu korban. Saat naik ke atas berusaha memarikman api, Lilis tak menyadari bahwa anaknya yang sekujur tubuhnya menghitam tersebut dikira boneka. Setelah menyiramkan ke jasad korban, Lilis baru menyadari ternyata yang terbakar adalah anaknya. Korban dikenal sosok anak yang lincah semasa hidupnya. Setiap pulang sekolah yang tidak jauh dari rumah, anugerah dan Rian selalu bermain bersama. Pas kejadian itu di mana, ibu? Tadi ke pasar, beranjana. Terus korban itu bermain sama siapa? Kalau saya main di pos, tutup pintu rumah. Terus aku balik ke rumah, pintu sudah terbuka, ada api nyalam. Di lantai berapa, ibu? Apanya? Di lantai berapa? Lantai 2. Di lantai 2 itu ada apa aja? Iya, cepat jemuran kan. Terus mainan apa sih? Kayaknya Lilin. Apa namanya? Ya masih di atas 2-2 aneh. Berdua ya, ibu? Berdua. Terus aku tidak terlihat, tolong ke tangga, ini turun, ketakutan aku terlihat adu. Aku berusaha matikan api. Tidak tahu kalau ada anak di situ, yang ibunya, yang punya anak itu. Ada boneka itu, kita siram. Ternyata anaknya. Barang ibunya. Ada ibunya. Iya, ibu ya. Sementara itu, dari hasil olah TKP, petugas Polsek Manyar menemukan barang bukti di lantai 2. Bekas Lilin, korek api gas, kardus, dan minyak tiner di botol mineral. Petugas menyibulkan korban tewas akibat bermain Lilin, yang menyulut minyak tiner yang tak jauh dari korban. Ini rumah, rumah tangganya. Kan memang anak kecil ini biasa bermain di sini. Tapi kebetulan juga bersama ibu kandungnya, dari depan rumah. Terus akhirnya masuk ke dalam. Pada saat masuk ke dalam, si pemilik rumah atau yang perempuan ini pergi pamit untuk berbelanja. Pada saat, si pemilik rumah atau ibu pemilik rumah ini kembali mendapati kobaran api di dalam rumah. Kemudian akhirnya berusaha dipadamkan bersama dengan ibu kandungnya. Ternyata di dalam itu terjadi kebakaran dan menghebatkan lingkaran dunianya si anak ini. Dari olah TKP, kemungkinan besar memang bermain cat ataupun tiner yang dilakukan si anak ini. Sang ibu kini dalam kondisi pingsan dan syok berat. Sementara usaha olah TKP, petugas polsek setempat langsung mengevakuasi jenazah ke mobil ambulan menuju rumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan otopsi. Terima kasih.